Ya, 7 Dreams. Mungkin dari kalian masih banyak yang belum tau sama produk atau brand yang satu ini. 7 Dreams ini just info aja asal China, yang dimana mereka lebih memproduksi atau lebih fokus memproduksi peralatan audio atau juga aksesorisnya. Salah satunya ya, microphone yang akan gue bahas kali ini. Oke, produk yang akan gue bahas kali ini namanya itu Rimomic Pro UC. Jadi, kalau kalian mau beli, cari aja tipenya yang kayak gitu ya. Dan di Indonesia, ya masih sedikit agak sulit ya untuk mendapatkan barang-barang atau produk dari 7 Dreams. Jadi, nanti akan gue update di kolom deskripsi aja buat kalian yang mau beli. Dan sekarang kita akan bahas detail produknya dulu ya. Oke, microphone ini sebenernya ditunjukkan untuk penggunaan pada smartphone. Tapi, selain buat smartphone, bisa juga dipakai di laptop atau tablet kalian juga ya. Nah, jadi cocok banget mic ini buat kalian yang suka bikin konten-konten vlogging. Jadi, hasil suaranya tuh bisa menghasilkan yang lebih jernih lagi ya daripada bawaan smartphone-nya gitu ya. Dan tentunya lebih keliatan profesional lagi nanti konten kita. BTW ini adalah microphone kedua gue dari 7 Dreams ya. Yang dimana dulu pernah gue bahas juga yang tipe kardioid, tipe Minbo. Sekarang ini juga makin banyak ya microphone yang bentukannya compact. Dan Rimomic Pro ini gue bilang sih nggak terlalu compact juga ya. Kalau buat ukuran mic smartphone tapi. Ya, gue bilang sih wajar ya. Kenapa? Karena di bagian receiver dan transmitter-nya ini ada dikasih baterai yang cukup tahan lama. Bisa dipakai hingga 6 jam pemakaian. Dan juga ada screen-nya buat preview beberapa keterangannya juga ya. Nah, microphone yang gue pegang ini menggunakan USB Type-C. Karena ya gue pakai di smartphone Android menggunakan Type-C ya. Tapi kalau kalian pakainya di iPhone, ya kalian tinggal pilih aja yang menggunakan USB Lightning. Karena mereka juga menyediakan pastinya. Dan mungkin buat kalian yang banyak nggak bisa dicoba pada beberapa tipe smartphone. Tenang aja, tinggal ikutin langkah-langkahnya kayak gini ya. Pertama pergi ke setting pada smartphone kalian. Terus cari aja additional setting. Terus cari OTG connection. Intinya sih di OTG connection ini. Nah, kalian tinggal aktifin aja barnya. Nanti otomatis bakal bisa deh. Oke, kalau dilihat nih bentuknya kotak ya sama antara receiver dan juga transmitter-nya. Kita juga dapet dua transmitter-nya kayak gini, bukan cuma satu. Di bagian atasnya ada mic-nya. Menggunakan pola pattern yang omnidireksional yang artinya bisa menjangkau suara sekelilingnya. Walaupun begitu, kalian tenang aja. Mic-nya ini dilengkapin 48 kHz 24-bit audio recording serta intelligent denoise. Yang artinya mampu merekam suara resolusi tinggi serta mampu meredam kebisingan di sekitar sumber suaranya juga. Oke lanjut, kita ke bagian depannya. Ada branding-nya serta LED sebagai penanda mic-nya. Bagian samping kiri ada lubang type-C buat ngecas serta satu tombol dengan dua fungsi. Bisa buat tombol power dan juga mute. Kesamping kanan dikasih dua tombol juga. Yang atas buat volume yang tersedia empat tingkatan. Dan yang bawah working status indikator sama pairing. Dan di belakang ada clip mounting-nya pasti. Nah yang perlu gue notice disini adalah bahan penggunaannya yang cukup ringan. Karena ini kayaknya sih full plastik. Jadi nggak terlalu berat gitu digunakannya. Dan untungnya atau keuntungannya gitu ya menggunakan bahan yang cukup ringan. Ketika kita tempelin di baju atau kemeja atau apapun gitu ya. Dia nggak bikin baju kita itu jadi membleh. Biasanya kan kalau berat gitu ya jadinya kayak ngegantung banget gitu ya. Jadi kurang enak dilihatnya. Tapi ini nggak untungnya enteng. Ada bagusnya juga sih. Oke selanjutnya kita lihat di receiver-nya. Bentuknya sama ya persegi panjang. Dan ada dongle type-C-nya langsung kayak gini. Buat colok ke handphone. Bagian depannya ada layar cukup besar ya. Pakai layar IPS. Karena buat preview-nya ini dua mix sekaligus kayak gini. Tombolnya cuma satu di samping. Yang fungsinya buat pairing serta tombol mono atau stereo. Dan di bawah tombolnya ada lubang type-C-nya juga. Dan kalian harus tau nih kalau Rimo Mic Pro UC ini bisa tetep kalian gunakan sambil melakukan pengisian daya. Kalau di receiver-nya juga bisa monitoring hasilnya pakai headset ya. Tinggal tambahin aja kabel 3,5mm audio aja. Jadi di bagian mic-nya sih ini katanya ada built-in antena yang bisa digunakan hingga jarak 50 meter di ruang terbuka. Dengan low latency. Dan sejauh yang gue coba sih oke ya hasil suaranya. Cukup bulat, gak cempreng kayak mic murah. Latensinya juga kurang dari 20ms. Noise-nya bisa cukup keredam saat kita ngomong ya. Kali ini gue lagi ngetes microphone dari 7rims. Yang tipenya ini Rimo Mic Pro UC. Jadi ini adalah smartphone wireless microphone terbaru ya dari 7rims. Dan suaranya gue bilang cukup bagus. Ini walaupun di sekitar ada cukup noise ya. Karena gue di pinggir jalan. Ini gue ngerekam pakai smartphone. Walaupun ada angin-angin juga masih tetep apa ya tetep kedengeran dengan jelas. Dan terakhir gue mau kasih tau aja di paket penjualannya ini kita dikasih pouch kayak gini. Dan charger kabel type C 3 cabang. Jadi bisa di charge barengan langsung ya. Nah jadi buat kalian yang punya konten-konten kayak yang gue sebutin di awal tadi. Kayak misalnya vlogging. Atau mungkin juga bisa bikin video-video liputan di tempat rame ya. Karena udah dilengkapin sama Intelligency Noise. Untuk meredam noise di sekitar. Ini oke banget sih. Untuk mikrofon smartphone ya. Udah ada fitur tersebut gitu ya. Dan untuk belinya. Gue saranin sih untuk sekarang ini ya. Kalian mendingan beli dari Amazon aja. Karena di Indonesia yang gue cari-cari sih emang mereka belum buka toko atau distributor di Indonesia gitu. Tapi pas gue liat di Tokopedia itu ada namanya Seven Rims Official Store. Tapi gue gak tau itu beneran atau enggak. Distributor resminya atau enggak. Ya barangnya sih bener gitu yang dijual Ori, Seven Rims. Tapi sayangnya dia belum menjual yang Rimomic Pro UC ini. Adanya yang light ya, yang lama. Jadi kalau kalian mau beli. Ya kayak tadi gue bilang cari aja di Amazon. Dan kalau nantinya ada di Indonesia. Bakal gue update di kolom deskripsi linknya. Nah kalau untuk harganya sih. Kalau gue liat di Amazon ya. Sekitar 119 dolar. Itu sekitar 1 jutaan ya. Untuk sebuah mikrofon smartphone gitu ya. Jadi gimana nih. Apakah kalian udah siap merogoh kocek lebih dalam lagi. Untuk membeli sebuah mikrofon smartphone gitu.